Bupati Langkat non-aktif terbit rencara parangin-angin diduga melakukan perbudakan modern setelah ditemukan ada penjara manusia di kediamannya. Temuan ini bermula dari penggeledahan rumah terbit di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara oleh Komisi Pemberatasan Korupsi. Seperti diketahui, terbit sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus swap fee proyek infrastruktur di Langkat. Penjara manusia itu diketahui berada di halaman belakang rumah terbit. Penanggung jawab Migrant Care, Anies Hidayah mengungkapkan setidaknya lebih dari 40 orang pernah ditahan di penjara milik terbit rencana perangin-angin. Puluhan orang tersebut ditahan di dua penjara manusia di rumah terbit. Anies mengatakan para tahanan tersebut dipekerjakan di lahan sawit. Setiap harinya, mereka akan bekerja selama 10 jam, mulai pukul 8 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Setelah bekerja, para tahanan akan kembali dimasukkan ke penjara oleh terbit supaya tak bisa kemana-mana. Kapolnya Sumatera Utara, Irjen Paul Pancal Putra Siman Juntak mengungkapkan penjara di rumah terbit rencana sudah beroperasi selama 10 tahun. Penjara manusia itu disinyalir digunakan untuk tempat rehabilitasi pengguna narkoba. Namun, ujar panca penjara tersebut ilegal alias tak memiliki izin. Kendati demikian, ia mengatakan penjara milik terbit bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan langkak. Terkait para tahanan dipekerjakan di lahan sawit, panca menyebut hanya mereka yang sudah sehat yang dipekerjakan. Anies Hidayah menyebut rehabilitasi narkoba di rumah terbit rencana hanya sebuah modus. Menurutnya, penjara tersebut digunakan untuk menyiksa para tahanan. Anies mengatakan para tahanan akan dipukuli oleh orang suruhan terbit. Dugaan ini disampaikan Anies lantaran sejumlah tahanan ditemukan dalam kondisi wajah babak belur ketika KPK menggeledah rumah terbit. Migrant Care menilai perlakuan terhadap tahanan di penjara milik terbit rencana perangian angin bertentangan dengan hak asasi manusia. Anies Hidayah selaku penanggung jawab Migrant Care mengatakan adanya dugaan perbudakan modern di penjara terbit sudah jelas melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberatasan tindak bidana perdagangan orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!